Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus Jumpa lagi kita di channel supply firman kebenaran Kali ini kita akan membahas hukum yang terutama dan yang pertama Di dalam Matius Pasal 22 ayat 37 sampai 38 Dikatakan disana jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Saudara-saudari mengasihi Allah adalah satu ciri orang Kristen yang normal Untuk mendapatkan hidup yang kekal Alkitab tidak mengatakan bahwa kita harus dengan segenap hati percaya kepada Tuhan Sebab untuk mendapatkan hidup yang kekal cukup dengan percaya saja Namun untuk mengasihi Allah Alkitab berkata harus mengasihi dengan segenap hati Segenap jiwa dan dengan segenap akal budi Selanjutnya dikatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dengan kata lain ini adalah perkara yang lebih besar dan jauh lebih besar daripada perkara lainnya Bagaimanakah keadaan orang yang mengasihi Allah Memang ada banyak ayat tentang hal ini namun saya akan mengambil hanya beberapa saja Pertama di dalam 1 Yohanes Pasal 5 ayat 3 mengatakan Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Saudara-saudari Hari ini siapa diantara kita yang dapat mengatakan bahwa dirinya telah melakukan semua perintah yang dia ketahui dan yang telah ditunjukkan kepadanya Dan dari yang sudah diketahui itu seberapakah yang sudah ia lakukan Fakta bahwa banyak orang dikarenakan oleh pengajaran yang keliru Atau karena sudah lama mempraktekan yang tidak sesuai dengan Alkitab Ketika mereka melihat kebenaran yang murni dan yang sesungguhnya Mereka kedapatan sudah sangat sulit untuk mengikuti apa yang Alkitab katakan Kita ambil contoh yang sederhana-sederhana saja Perintah untuk jangan membunuh, jangan mencuri mungkin dapat kita taati Tetapi anjuran dan teladan yang lain dalam Alkitab belum tentu kita bisa ikuti sekalipun Tuhan Yesus adalah teladannya Misal perintah dan amanah Tuhan untuk membaptis kita sering melakukannya berbeda dengan apa yang Alkitab teladankan Bahkan walaupun Yesus sendiri yang memberi contoh tentang hal itu di dalam Alkitab Di sini kita dapati bahwa kita sebagai pengasih-pengasihnya Ternyata belum tentu mau mengikutinya Nah kalau sudah tidak mau mengikuti Tuhan Apakah serasa ada masalah ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan Ya ada masalah Ada sesuatu yang tidak beres Contoh lain di dalam hal-hal yang praktis Masalah memberikan persembahan dalam rumah ibadah yang kata Alkitab Tangan kiri tidak seharusnya tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan Tetapi di dalam praktiknya tidaklah demikian Bahkan kotak persembahan hari ini sudah terbuat dari kaca Apa ada masalah? Oh enggak itu tidak masalah itu semua telah semua sudah setuju dan sudah lama juga dipraktekan Tetapi jika kita melihat apa kata Alkitab Ternyata ada masalah Belum lagi contoh lain mengenai gereja lokal yang cakupannya satu kota dalam Alkitab Satu kota seharusnya hanya ada satu gereja yaitu gereja di kota itu Tetapi praktiknya tidaklah demikian Gereja telah menjadi nama-nama organisasi Nama doktri, nama pendiri, nama toko Alkitab, nama suku Nama istilah kasus Alkitab, nama jalan, nama lorong dan lain-lain sebagainya Nanti kita bahas di lain waktu Inilah contoh-contoh fakta yang memperlihatkan kepada kita bahwa Di akhir zaman ini kita sudah sangat susah untuk mengasihi Allah Yaitu untuk menuruti firman Allah Padahal jika kita mengklaim sebagai pengasihi-pengasihi Allah Tidak saja ketika Allah memberi perintah kepada kita di dalam Alkitab kita wajib melakukannya Bahkan kita wajib mencari dengan aktif perintah-perintah Allah itu Dan setelah mendapatkannya kita wajib melakukannya Mencari perintah Allah berarti memikirkan apa yang dikendaki Allah Dari sudut pandang Allah yang ada di dalam Alkitab Itulah bukti kita mengasihi Allah Robah 8 ayat 28 berkata segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan Bagi orang yang mengasihi dia Ayat ini banyak diketahui orang tetapi hanya satu jenis orang saja yang dapat menerima kebaikan ini Yaitu orang yang mengasihi Allah Jika Anda tidak mengasihi Allah Mungkin tidak ada satu perkara pun yang bisa mendatangkan kebaikan bagi Anda Allah tidak mengubah sesuatu Allah akan mengubah hati Anda Ada kalanya kita merasa heran Bahkan mungkin menyalahkan akan perkara-perkara yang menimpa diri kita Tetapi kalau kita mengasihi Allah Semuanya tidak akan terhitung apa-apa Bahkan keadaan sekeliling kita Yang tidak menyenangkan kita sekalipun Itu akan berfaedah bagi kita Jika kita mengasihi Allah Allah akan mengubah hati kita Untuk melihat dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang Allah 1 Korintus 2 ayat 9-10 mengatakan Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh Sebab roh menyelidiki segala sesuatu Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah Apa yang kita lihat di dalam ayat ini Yang disediakan Allah bagi semua orang percaya adalah hidup yang kekal Tetapi Yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihinya adalah Perkara-perkara yang akan datang Berkat bahagia yang akan datang itu Hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang mengasihi Allah Dengan kata lain Pada masa kini juga Seorang yang mengasihi Tuhan Dapat menikmati kebaikan-kebaikan yang belum pernah dilihat Didengar dan dipikirkan oleh manusia Seperti pembenaran kita Pengudusan kita dan proses pemulihan kita Serta rohnya yang melimpah-limpah Yang tinggal di dalam kita Dalam Efesus pasal 1 ayat 14 Dikatakan roh kudus adalah jaminan Adalah garansi Atau pencicipan dari kelak Yang akan kita terima secara penuh Apakah Anda sudah mencicipi kemuliaan Dan sukacita surgawi dalam roh kudus di dalam Anda hari ini Hal ini hanya dapat dialami Oleh orang yang mengasihi dia Sering saya temukan bahwa Banyak orang Kristen Tidak tahu menikmati Kristus Mereka bertanya Kristus kok dinikmati Kristus yang dimanfaatkan Saudara-saudari Inilah nasib Tuhan kita Di dalam kebanyakan orang yang katanya Mengasihinya Lukas 7 ayat 47 Berkata Kasihnya yang besar itu menunjukkan bahwa Dosanya yang banyak Sudah diampuni Kalau orang yang diampuni sedikit Ia akan mengasihi sedikit juga Jika kita ingat Betapa dosa kita telah diampuni Maka tak dapat tidak Kita pasti mengasihi Tuhan Jika pada satu hari Salib tidak bisa mengerakkan hati Anda lagi Maka pada hari itulah Anda Telah jatuh Mengapa perempuan di dalam lukas pasal 7 itu Mau menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya Sambil menangis Bahkan mencium kaki Tuhan Tak lain Karena ia ingat Bahwa semua dosanya Yang banyak itu Telah diampuni Tuhan Terakhir dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 Mengatakan Sekalipun kamu belum pernah melihat dia Namun kamu mengasihinya Kamu percaya kepada dia Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya Kamu bergembira karena suka cita Yang mulia dan yang tidak terkatakan Saudara-saudari apakah hasil Dari mengasihi Tuhan karena percaya Suka cita Dan suka cita ini sangat besar Mulia dan tidak terkatakan Oleh sebabnya Mengikuti perintah Tuhan dengan murni dan apa adanya Akan mendatangkan suka cita terbesar Dalam hidup kerohanian kita semua Akhirnya Saudara-saudari Saya ingin berkata Semoga Anda Menjadi seorang kekasih Tuhan Yesus Yang benar-benar Sungguh-sungguh mengasihinya And the truth shall set you free Ini zaman pemulihan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Amin